Video amatir merekam detik-detik keributan yang diduga oknum anggota TNI AD dan Raider Yonir 136 dengan oknum anggota marinir TNI Angkatan Laut di Jembatan Barelang Batam Riau. Aksi bentrok hingga adu jotos itu terjadi pada Sabtu 27 November 2021 kemarin. Terkait aksi tak terpuji itu kini para oknum yang terlibat telah diselidiki dan diperiksa oleh polisi militer. Polisi militer TNI Angkatan Laut tengah menyelidiki keributan yang diduga melibatkan sejumlah prajurit dari dua kesatuan di Jembatan 1 Barelang, Batam, Kepulauan Riau. Periswa ini viral di media sosial setelah seorang pengguna Twitter mengunggah video yang memperlihatkan peristiwa tersebut. Digutip dari tribunews.com, keributan antara dua kelompok pecah di Jembatan 1 Barelang pada Sabtu 27 November 2021 malam. Diduga kelompok yang terlibat keributan itu adalah oknum TNI dari Yonif Raider Khusus atau RK, 136 Tua Sakti Batam, dan Batalion Infanteri 10 Marinir Batam. Dalam video berdurasi 29 detik yang diposting akun Instagram Ad Majelis Kopi 08 ini terlihat ada dua pihak yang bentrok di tempat keramaian itu. Kepulau Dinas Penerangan Korps Marinir Kolonel Marinir Gugun SR menegaskan bahwa oknum yang terlibat telah diperiksa oleh polisi militer AL atau POMAL. Gugun tidak tahu pasti kapan peristiwa adu jotos itu terjadi, namun ia memastikan POMAL tengah mengusut kejadian itu. Gugun sendiri sangat menyayangkan kejadian yang melibatkan sejumlah oknum prajurit TNI-AL. Apa yang dilakukan mereka dinilai Gugun telah merusak nama baik TNI. Namun demikian hingga berita ini ditayangkan belum ada keterangan resmi dari Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brikjen TNI Tatang Subarna terkait video tersebut. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!